Intro Oke seperti biasa sebelum di review kita cuci dulu Biar bersih ya kan Ini udah beres dicuci Udah kinclong Udah pasang kenal pot baru tadi Barusan Barusan tadi dateng kenal potnya Langsung gue pasang Karena langsung mau gue bikin video kan Mau gue review Karena udah terlalu lama Jadinya Gue gak mau kalo besok-besok lagi masanya Oke ini udah bersih Sekarang kita naik ke atas Ke UPI lagi Buat review ini motor Oke Udah ganteng Udah kinclong Pusing co Anjing gak habis-habis Akhirnya Wih cuacanya bagus nih Kita review sebelum mana nih Disini sepi Disini aja lah ya Coba muter dulu Kalau disini Ada disitu aja lah Mumpung sepi ya kan Anjay Disini apa disana Kalau disini pas di matahari sih Gak apalah Bagusnya aja Ayo cobain disana Penasaran aja Orada bagus disana Ini cuacanya panas Terik co Ini jam 2 ini Tapi aman Soalnya gue pake indefilter gopro gue Jadi si cahaya gak terlalu Overex apa Overexposure Kalau panas terik kayak gini Jadi si cahayanya Rada berkurang gitu Rada mendem Jadi aman lah Tuh terik sekali matahari Kelihatan gak Pasti keliatan sih Akhirnya Ini motor jadi juga Beres juga Siap di review Banyak yang nanyain Dari kemarin-kemarin kan Mana yang 150 Mana yang 150 Ini cowok baru beres Kemarin tuh yang lama Nunggu kenal pot Nunggu kenal potnya Ada 2 mingguan kayaknya Kenal pot Ini baru beres Tadi baru dateng jam Berapa ya Jam 11 kayaknya Apa jam 10 Gue ambil langsung ke JNT kargo Terus gue pasang Daripada lama-lama ya kan Gue nungguin Nungguin kurir Nanti diantar Beres suhur Daripada Kelaman ya udah Gue ambil Terus gue pasang Dan sekarang Kondisinya udah kayak gini Udah full modif Tapi gak terlalu banyak juga sih modifnya Cuma ya Dikit modif tipis-tipis lah Kalau ini bisa dibilang Modif budget pelajar Innyol Longgar lagi lampusannya Kalau ini bener-bener Bisa dikategorikan Modif budget pelajar Jadi yang gue maksud Kayak gini Memaksimalkan dana Yang ada Untuk modif motor Jadi biarpun Budgetnya kecil Tapi kalau misalnya Kita gunain modifnya maksimal Semaksimal mungkin Dia bakal jadi Ganteng Tampilannya Jadi kalau modif Gak perlu terlalu banyak budget lah Ya emang perlu juga sih Cuma tergantung Merek apa Part apa yang mau dipakai Kalau partnya mahal Ya iya Budgetnya harus gede juga Kalau mau budget murah Ya pakai partnya yang Biasa aja Yang murah-murah lah Low budget Oke Kita langsung aja Gak usah terlalu banyak budget Karena habis ini Gue mau nge-review motor lain lagi Ada KTM 690 Habis ini Jadi hari ini gue Full content 2 motor Gue nge-review 2 motor Karena gue gabut Gak ada konten Jadinya yaudah gue review aja Oke Jadi ini Gas-gas Hammer 150 Pro Reborn Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Jadi ini Gas-gas Hammer 150 Pro Reborn Yang pernah gue review Waktu itu Dan sekarang Udah kondisi full modifnya Kemarin kan kondisi standar Maksudnya bawaan dealer Gitu lah Bawaan pabriknya Cuma kemarin Udah di super moto Kalau aslinya Bawaan pabriknya Dia aslinya itu Masih ban Tahu 1821 Cuma kemarin udah diganti Wheel set super moto Jadi datang ke gue tuh Motor udah Kondisi super moto Nah oke Sekarang kita lanjut Tadi gue pindah tempat Disitu Wih anjir Dingin cuk Tadi disitu panas cuk Mataharinya keluar Daripada gue jadi Ikan asin disitu Kenapa panasnya Mending gue pindahin aja Tempat yang sini Karena ini masih jam 2 Bentar Jadi untuk nama motornya Ini gas gas Hammer 150 Pro rebound Dari gas gas Dirt bike Untuk harganya itu 24 jutaan Off the route Off the route tuh Artinya STNK Tanpa STNK BKB Kalau misalnya Mau dibikin On the route Atau dibikin STNK BKB Itu bisa Cuma paling ada Biaya tambahannya Tergantung Untuk biaya tambahannya Tergantung Samshat Tiap daerah Jadi kalian bisa langsung aja Tanyain ke samshat Di daerah kalian Untuk biaya Terbitin STNK BKB Itu berapa Itu bisa langsung aja Kalian tanyain ke sana Karena Untuk harga Tiap daerah Pasti beda-beda Kalau gak salah ya Untuk samshatnya Oke Jadi sekarang kita lanjut lagi Kita review Kita mulai bahas dulu Review modifnya Apa aja Ini yang dirubah Apa aja yang diganti Kita mulai dari Bagian Atas dulu Bagian atas Tang ini kemarin Gue lupa Gue pake merk apa ya Delcavic gitu Kalau misalnya Delcavic Warna oranye Niang Twinwall Sebenernya dia pake palang Kayak gini Cuma sama gue Gak dipake palangnya Gue pakein barpad Yang model kayak gini Biar lebih simple Barpadnya ini bawaan Dari motor Terus untuk Dekal barpadnya Ini gue custom Di Dirtyheros graphic Nih Jadi ini Dekal barpadnya Gue custom Buat kalian yang mau order Bisa langsung aja nanti Cek Apa Link di kolom komentar Nanti gue taro Kontaknya buat ordernya Untuk decal barpadnya Ini 100 ribuan aja Murah Sekalian gue promosi Ya kan Terus Bagian handle Handle kiri kanan Ini gue pake Merek Endurotech Ini pake punya KLX150 Untuk handle set Kiri kanannya Gue pake Merek Endurotech Punya KLX150 Untuk master rem Standar Bawaan motor Bagian gas juga Saklar kiri juga Semua standar Nih Gak ada yang gue ganti Ini kayaknya gue harus Lebih cepat review Soalnya Semakin sore Kayaknya semakin rame Daripada gue malu Terus Bagian apalagi Oh hand grip Ini hand grip gue pake Nibi Nibi racing Ini hand gripnya Nibi racing Nanti untuk harganya Gue taro di akhir video aja Daripada gue harus Sebutin Satu-satu Terus Hand grip Nibi racing Sisanya standar Semua Sekarang kita lanjut Ke bagian Oh sparkboard depan Untuk sparkboard depannya Ini gue ganti Pake KTM85 Merek HRV Yang murah-murah lah 100 ribuan Kalau gak salah Untuk lampunya Headlampnya Enggak gue ganti Masih Bawaan motor Sekarang kita lanjut Ke tutup tanki Ini tutup tankinya Ori Bawaan motor Cuma gue ripen biru Nih Nih gue ripen biru Terus gue beliin Ini nih Pentil-pentil Antena-antenna Gini lah Ini namanya Tutup selang Eh tutup selang lagi Selang tutup tanki Kalau masalah Selang tanki Selang tanki Ini pake punya KLX Ini yang warna biru Ini murah 20 ribuan Terus Jok Untuk jok ini Gue pake dari Arnox Racing Warna putih Tadinya untuk cover jok Mau gue pakein Full biru Full biru Terus stripping orange Kayak gitulah Cuma Gak ada dijual Ada Cuma birunya Takutnya nanti Birunya tuh Dia gak sama Kayak dekal Entah birunya Terlalu tua Atau terlalu mudah Kayak gini nih Ini strippingnya kan biru Birunya yang ini kan Terlalu tua Sedangkan Warna dekal Biru muda lah Biru candy gitu Jadi takutnya Kalau full biru Dia Gak kontras sama Si Apa Body Dekal Warna dekal Jadi makanya Untuk cover jok Gue pakein yang warna Putih Terus ini Untuk behelnya Ini bawaan motor Untuk behel Apa sih namanya Buat barang Kayak gini Ini masih bawaan motor Gak gue cabut Kenapa gak gue cabut Karena Gue lebih senang Tampilannya kayak gini Pake behel Lebih kayak apa Kayak proper gitu Cakep aja diliatnya Makanya untuk behel Gak gue cabut Banyak yang komen Bang behelnya cabut Beelnya cabut Enggak Kata gue ganteng Pake behel kayak gini Ini behelnya Bawaan motor Spockboardnya pun Ini bawaan motor Spockboard Stop lamp Lampu sen depan belakang Gak gue lepas Masih bawaan motor Biar tampilannya Lebih proper gitu ya Lebih cakep lah Terus Untuk USD Gak gue ganti Masih ori Ori bawaan motor Jadi gak gue ganti Swing armnya juga Gak gue ganti Pokoknya USD Swing arm gak gue ganti Swing armnya ini Masih bawaan motor Gak tau ini bahannya Kayaknya besi Gak tau besi atau aluminium Terus untuk motor ini Gue akuin emang Untuk shock belakangnya Ini monoshocknya Ini dia empuk Sangat-sangat empuk tuh Enak mainnya Cuma Yang kurangnya bagian USD Kalo USD Emang dia Agak sedikit keras Mainnya Tapi kalo untuk monoshocknya Emang Gue akuin Empuk Lebih empuk dari WR Mainnya pun Lebih enak dari WR Untuk monoshock belakangnya Karena dia sistemnya Gak tau ini Dia sistemnya langsung ke arm Untuk monoshock belakangnya Jadi gak pake unit track Kalo KLX CRF WR Kayak gitu kan Dia pake unit track Kalo ini gak Dia langsung ke arm Nempel Terus kita lanjut Untuk blok mesin Nih gak gue chat Gue biarin aja Warnanya Silver Biar ada perpaduan silver Kayak gitu Karena akan ada putihnya Terus untuk velg Ini velg Gue ripen Biru candy Untuk velgnya Ini kemarin Mereknya Apa ya Velgnya Viro Si kalo gak salah Untuk velgnya Ini mereknya Viro Si Cuma gue ripen Biru candy Untuk velg depannya Ini kemarin Ukuran berapa Lagi gue lupa Udah ketutup Sama chat Soalnya Kalo gak salah Itu ukuran 300 Kayaknya 300 Untuk velg depan 300 Terus bandnya Ini pake Zeneos Ukuran Berapa ini Band depannya 110 Per 70 Jadi untuk band depannya 110 Per 70 Velgnya Ukuran 300 Kalo gak salah Gue lupa Soalnya Jari-jarinya Warna silver Chrome Kenapa gak diitamin Karena Biar Lebih Berwarna aja Karena kan ini Untuk USD nya Gue tetep Pertahanin warna aslinya Kayak chrome Chrome gitu lah Terus ada warna putih Jadi ini makanya Jari-jarinya Gue tetep Pake warna chrome Teromol gak gue repan Biar masuk sama Warna USD juga Oh iya ini jalur roda Untuk jalur roda Ini gue custom Ini gue pake Punya kayak leg Kiri kanan Nih Untuk jalur rodanya Gue custom Pake punya kayak leg Kiri kanan Gue bikinin Derat di As rodanya Untuk piringannya Gue pake Tetep masih pake ori Cuma gue repan Biru Terus untuk Bagian belakang Wheel set belakang Untuk Wheel set belakang Ini velgnya sama Viro si Ukurannya Kalau gak salah Dan as apa Derat baut Di as rodanya Sama ini Kenal pot Gue pake dari Radamel Racing Ini kenal potnya Cakep kan Slingsernya Standless N cupnya Karbon Ini karbon Karbon asli Terus untuk Terus untuk Hider depannya Yang Hider bagian Kedepan Ini Bahan Standless Bukan Titanium Asli Bahan Standless Cuma Dibikin Finishingnya Alat Titanium Jadi Di chrome Warna Biru Di chrome Warna Biru Biar Tampilannya Mirip Kayak Titanium Gitu Cakep kan Coba kita Check sound Untuk Stutternya Dia Di sebelah Kiri Masuk Gigi Lagi Jadi Ini Kondisi Idle Dah Jadi Marah Lagi Terus Saking Empuknya Ini Monosok Belakangnya Gue Geber Itu Si Monosok Jadi Turun Oke Sebelah Kanan Udah Apalagi Yang Belum Sebelah Kanan Gak Ada Sih Udah Itu Doang Kita Deser Ke Bagian Kirinya Eh Kepencet Klakson Untuk Sebelah Kirinya Gear Gue Masih Pake Standar Masih Pake Bawaan Motor Cuma Gue Ripen Biru Juga Ini Untuk Bagian Gear Untuk Engine Guard Bawah Ini Gue Pakai Ini Untuk Engine Guard Bawah Ini Gue Pake Punya Klx Cuma Ada Perubahan Sedikit Gue Custom Sedikit Ini Untuk Dekalnya Kalau Kanan Kan Gak Terlalu Kelihatan Bagian Ini Warna Biru Warna Putih Jadi Untuk Dekalnya Ini Gue Pake Dirt Graphic Dekalnya Dirt Graphic Ini Yang Bahan Paling Cebal Oranjet Untuk Harganya Dekal 600 Ribuan Untuk Pembelian Dekalnya Kalian Bisa Langsung Cek Instagram Dirt Graphic Ini Longgar Belum Kenceng Soalnya Kemarin Gue Bongkar Nah Oke Jadi Untuk Dekalnya Ini Gue Pake Dirt Graphics Warna Biru Terus Gue Paduin Sama Warna Orange Candy Cakep Kan Biar Lebih Kontras Warnanya Jadi Terang Gitu Nyala Gitu Jadi Ini Untuk Standar Samping Gue Pake Punya KLX KLX CRF Soalnya Dia Kalau KLX Dia Per Dalam Ini Per Luar Jadi Punya CRF CRF 150 Untuk Tingginya Sama Ini Standarnya Yang Model Replika Replika KTM Dan Untuk Footstep Pedal Presnelling Pedal Rem Semua Masih Ori Bawaan Motor Oke Jadi Seperti Inilah Tampilannya Untuk Gas Hummer Pro 150 Ribbon Dari Gas Deerback Kalau Dimodif Modif Nya Low Budget Gak Terlalu Banyak Yang Diganti Tapi Dibilang Tampilannya Ganteng Pede Amat Gue Motor Sendiri Dipuji Ya Gak Apa Kita Muji Motor Sendiri Ya Kan Gue Senang Warna Dekalnya Motor Warnanya Kontras Terang Terang Tapi Masuk Warnanya Gak Tabrakan Kayak Gimana Oke Sekarang Gue Mau Balik Ini Udah Jam Tiga Tapi Masih Panas Tapi Gapapalah Cuaca Kayak Gini Bagus Untuk Konten Enak Daripada Hujan Sekarang Gue Mau Ke Paster Dulu Gue Ngambil Motor Yang Satu Gue Review lagi KTM 690 Ayo Segera Kita Buru Soalnya Takut Keburu Sore Takut Keburu Maghrib Ragu Ngonten Lagi Habis Ini Kalau Untuk Masalah Mesin Motor Tenaganya 11 12 Sama KLX CRF Standar KLX 150 Sama CRF 150 Standar Cuma Untuk Power Atasnya Dia Sedikit Lebih Unggul Daripada CRF Kalau Menurut Gue Soalnya Gue Ada Perna Nyupain CRF 150 Kondisi Standar Sama Ini Kalau Untuk Powernya Dia 11 12 Sama CRF 150 Standar Cuma Power Atasnya Motor Ini Sedikit Unggul Dia Lebih Enak Atasnya Kalau CRF Kan Standaran Atasnya Kayak Apa Ya Udah Lugas Gitu Motor Gitu Doang Gak 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 Jalan Gitu Atasnya Kalau Ini Masih Lebih Enak Atasnya Cuma Emang Tenaga Bawahnya Sama Bedanya Di Atasnya Tenaga Atasnya Kalau Untuk Speednya Ini Motor 5 Speed Sama Kayak CRF Cuali Yang 250 Baru Dia Apa 6 Speed Kalau Ini Cuma 5 Tenaga Suaranya Galak Ini Motor Kita Isi Bensin Dulu Oke Ini Sekarang Mau Ambil Motor Satunya Terus Mau Gue Review Jadi Tunggu Nanti Video Selanjutnya See you Next Video Tunggu Terima kasih.